Tersangka kasus penyebaran hoax Ratna Sarumpahit yang sudah resmi dibawa dan diserahkan dari tahanan Polda Metro Jaya ke Kejasaan Negeri Jakarta Selatan. Pada waktu itu Ratna sempat mengadakan konfresi pers yang mengatakan disebut-sebut gitu ya, yang menyebut dirinya kalau ia disiksa. Kemudian Ratna Sarumpahit pun langsung mengadakan konfresi pers lanjutan, yang mengatakan ia meminta maaf, dia sudah melakukan pembohongan publik. Ria Ricis yang teman-teman sudah tahu dia mendapatkan kado cincin harganya bentar, 9 miliar. Wow. Kalau misalkan Ria Ricis bisa mendapatkan 10 juta subscriber, katanya Om Hotman Paris ini akan memberikan mobil Lamborghini kalau berhasil. Terima kasih.